Bertempat di tempat kejadian perkara atau TKP, Jalan Hati Rijal Nurdin, Kelurahan Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padang Sidimpuan, Tenggara, Kota Padang Sidimpuan, Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus narkotika jenis ganja, Kamis tanggal 4 Maret 2021, segera pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Diketahui tersangka bernama Etima Batubara, Huta Tonga, 1 Juli 1996, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, suku batak, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, pendidikan terakhir SD tamat. Alamat Jalan Hati Rijal Nurdin, Kelurahan Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padang Sidimpuan, Tenggara, Kota Padang Sidimpuan. Ada pun barang bukti yang diamankan petugas kepolisian, 7 bol narkotika golongan 1, jenis ganja yang dibalut dengan lakben warna coklat seberat 7.000 gram, 1 buah plastik warna hitam, 1 buah timbangan, 1 bungkus kertas nasi warna coklat. Dengan kronologis kejadian, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, personil Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Ibrahim DPO, di Jalan Hati Rijal Nurdin, Kelurahan Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padang Sidimpuan, Tenggara, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, sering terjadi transaksi narkotika golongan 1, jenis ganja. Selanjutnya, petugas melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan sesampainya di TKP, petugas melakukan pemeriksaan di rumah Ibrahim DPO, dan melihat satu orang perempuan atas nama Entimah Batubara yang sedang berada di kamar, kemudian petugas melanjutkan pemeriksaan, dan menemukan satu buah plastik warna hitam berisi 7 bol narkotika golongan 1, jenis ganja, yang dibalut dengan lakben warna coklat. Satu bungkus kertas nasi warna coklat beserta timbangan, selanjutnya petugas membawa tersangka dan barang bukti ke Mago Polres Padang Sidimpuan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita gancang yang bersambutan dengan pasal 111 layak 2, sub 111 layak 2, sub 131, dan 132 undang-undang nomor 35 tahun 2019 dengan rencaman seumur hidup atau 5 sampai 20 tahun. Suami sampai sekarang masih dalam pengajaran kita, dan juga tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut. Suami sampai yang bersambutan bisa memperhatikan penyelidikan lebih lanjut. Black, Priya Sakti, JKTV Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, melaporkan.